bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman jumpa lagi bersama Aseh Ngawi nah di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman kita yang langsung komen di youtube ini ya teman-teman jadi disini tuh pertanyaannya mbaknya ini sangatlah simple sekali ya pertanyaannya seperti ini mbak berapa gaji rawat lansia saat ini ataupun sekarang ya oke so kita akan menjawab dulu gaji untuk TKW di Singapura buat pemula ya gaji pokoknya berapa nanti akan saya jawab pertanyaan dari mbaknya oke so disini gaji TKW Singapura untuk saat ini teman-teman teman-teman ya gaji pokok itu adalah standarnya di mana-mana agent ya standarnya adalah 550 dolar itu gaji pokok oke tapi disini line agent itu lain-lain lagi ya teman-teman jadi nggak ada yang sama terus 550 itu apakah sudah termasuk uang libur mbak belum ya jadi disini saat teman-teman interview ya dengan calon majikan misalkan nih namanya mbak Siti ya saat ini sedang interview dengan majikan yang ada di Singapura mungkin video call kayak gitu ya terus ditanya nanti job kamu misalkan nih ya jobnya mbak Siti adalah ngurus anak seperti itu oke jadi untuk ngurus anak ini bukan fokus ngurus anak saja tapi juga masak ya juga kita ngosok baju terus bersih-bersih rumah semuanya jadi semua pekerjaan yang ada di rumah majikan itu bakalan kita yang akan mengerjakannya ya teman-teman oke so disini mbak Siti sudah pasti akan dijelaskan nanti gaji kamu setian terus kamu mendapatkan liburan dalam sebulan sekali kamu misalkan dapat satu kali kayak gitu terus tentang HP akan dikasihkan setelah jam istirahat nah ini buat teman-teman semuanya disini kalian wajib tanya ya misalkan nih saat interview tuh yang paling utama yang paling penting adalah tentang HP teman-teman ya tolong tanyakan tentang HP kapan misalkan akan dikasih HP karena kemarin saya waktu liburan teman-teman itu kan ketemu dengan mbak Indonesia ya itu di Singapura juga baru beberapa bulan masih dalam tahap potongan gaji dan mbaknya curhat sama saya mbak saya tuh disini dikasih HP cuma hari Sabtu Minggu saja Minggu itu sore sudah diambil lagi sama majikan terus saya ngasih saran lah ya ya sabar ya mbak ya karena mungkin masih baru jadi majikan masih berpikir mungkin mbaknya perlu fokus dulu sama pekerjaannya dulu ya majikan juga bilang gitu mbak ya makanya mbaknya sabar dulu terus saya cerita teman-teman mbak itu termasuk lumayan loh ya daripada waktu saya waktu dulunya masuk ke Singapura ya dalam 2 tahun pertama saya tuh gak ada HP saya memang gak ada HP dan saya gak boleh beli HP itu saya dari PT Indonesia masuk ke Singapura tuh memang gak boleh bawa HP teman-teman jadi saya itu memang waktu itu berangkat dari PT Jakarta ya ke Singapura itu saya gak bawa HP gak boleh sama PT nya gak boleh bawa HP ya tapi ini yang mbaknya ini sudah dikasih HP Sabtu Minggu dan itu sudah termasuk ya lumayan daripada saya harus waktu itu ya teman-teman saya itu harus beli kartu yang namanya kartu gadu-gadu dan teleponnya itu di bawah blok di deketnya toko mama kalau disini ngomongnya toko mama ataupun kedai India ya seperti itu jadi waktu itu misalkan hujan ada petir ada apapun pokoknya saya tuh bener-bener minta izin sama majikan saya mau turun saya mau telepon ibu ataupun telepon pada orang tua kayak gitu ya teman-teman waktu itu memang bener-bener saya gak ada libur gak ada HP oke so disini kalian wajib tanya ya teman-teman misalkan nih saat interview kapan dikasih HP ya tolong ya teman-teman misalkan dalam seminggu akan saya kasih dua kali seumpama nih majikan kalian bilang begitu nah itu ditanyakan hari apa sama hari apa jam berapa sampai jam berapa karena apa teman-teman mbaknya ini juga dikasih waktu dari Sabtu itu bukannya pagi tapi setelah jam istirahat malam baru dikasihkan terus minggu juga masih dipegang sama mbaknya tapi minggu sore diambil lagi sama majikan karena apa ya itu tadi teman-teman kalau masih pemula itu yang namanya majikan pasti berpikir biar fokus dulu sama pekerjaannya ya fokus kalau misalkan nih udah pinter ya udah gak lupa-lupa terus kayak gitu pasti yang namanya HP akan dikasihkan sama kita ya jadi disini buat kalian semuanya harus sabar teman-teman ya yang namanya kita bekerja menjadi TKW memang gak mudah gak gampang ya harus sabar kalau gak sabar gak telaten ya kita gak bakalan menjadi orang sukses ya bener sekali saya disini ngomong itu ngomong apa adanya saya gak akan ngomong yang gimana ya dibuat-buat kayak gitu enggak saya ngomong 100% sesuai dengan fakta yang saya lalui disini teman-teman oke so disini tentang gaji ya misalkan nih mbak saya juga baru pertama kali kerja ke Singapur tapi gaji saya 630 dan saya dapat libur satu kali nah itu beruntung banget ya karena apa mbak disini yang namanya agent kan banyak sudah pasti yang namanya orang pengandu nasib ya nasib gak ada yang tahu mbak ada juga tuh teman saya ya yang baru datang dari Indonesia ya kita sih biasa ya teman-teman kita itu di Siti Plaza kita itu nongkrong disana kan banyak tuh mbak-mbak Indonesia saling ngomong-ngomong-ngomong eh gak tahunya ya jurhat mbak saya itu gajinya sekian terus Alhamdulillah sama majikan langsung tiap bulan ditambah 100 kayak gitu wah beruntung banget mbaknya terus semua kebutuhan saya juga dicukupi oleh majikan kayak gitu wah berarti mbaknya ini benar-benar beruntung ya oke so disini saya akan menjawab tentang gaji merawat lansia saat ini oke so disini misalkan mbak yang tanya ini adalah entah itu X ataupun non oke saya akan menjelaskan satu persatu kalau mbaknya ini X Singapura mungkin 4 tahun dalam satu majikan mungkin 10 tahun dalam satu majikan wah itu bagus banget rekodnya mbak ini sangat bagus sekali ya jadi disini mbaknya bisa mendapatkan mungkin sekitar 750 atau bahkan 700 lebih lah ya seperti itu dan masih dapat libur itu mungkin mbaknya mau minta setiap minggu juga boleh ya atau mau minta sebulan dua kali juga boleh misalkan mbaknya kalau mikir-mikir ya kalau libur tiap minggu nanti malah boros uangnya gak ngumpul-ngumpul kayak gitu ya oke tapi kalau misalkan mbaknya ini gak ada pengalaman kerja dari Singapura maksud saya disini mbaknya bukan X Singapura melainkan X Hongkong ataupun X Taiwan dan ingin bekerja ke Singapura itu menurut majikan dan juga menurut agent itu juga dikategorikan ya termasuk pemula jadi disini gajinya gak bisa tinggi mbak ya meskipun mbaknya ini adalah X Taiwan ataupun X Hongkong gaji tetap sama seperti pemula ya meskipun mbaknya bisa bahasa Mandarin tapi gak gak begitu jelek jelek gak begitu rendah ya gajinya mungkin bisa Rp680 atau Rp700 ya kayak gitu nanti pokoknya waktu mbaknya proses di PT saat interview itu mbaknya juga jangan asal manut maksudnya jangan asal nurut kamu kalau saya kasih gaji sekian mau gak kayak gitu biasanya di PT kalian bisa menolak teman-teman misalkan kamu jobnya sudah turun bisa nolak apa enggak kalau waktu saya dulu itu bisa saya gak maulah job ini mungkin kalau saat ini saya kurang tahu teman-teman karena prosesnya dan prosedur di setiap PT berbeda jadi saya maaf banget gak tahu jadi disini nanti kalian tanya aja sama pegawai ataupun apa ya orang yang ada di PT tersebut mungkin mbaknya kepengen kalau ini jobnya menurut mbaknya gak cocok mbaknya ya ngomong lah seperti halnya saya waktu di PT teman-teman saya kan gak suka sama job ini saya ngomong saya gak mau job ini kayak gitu itu sih sebenarnya kita bisa mengelak ya ataupun bisa menolak tapi ya itu tadi mungkin dari pegawai PT ini marah ya ataupun gimana ya kecewa sama kita kan namanya PT kan kepingin kita itu cepat-cepat bisa terbang namanya PT gak kepingin apa ya kepingin kita itu berlama-lama tinggal di PT ya kayak gitu tapi kalau misalkan kita benar-benar merasa gak cocok dengan pekerjaan ini masa kita dipaksa-paksa ya kayak gitu jadi misalkan kalau mbaknya ini tanya tentang gaji untuk rawat lansia itu berapa itu tergantung dari pengalaman mbak ya apakah mbak ini X Singapur atau bukan kalau mbak X Singapur gajinya juga lumayan besar ya tapi kalau mbak bukan X Singapur melainkan X dari negara Hong Kong ataupun Taiwan atau bahkan mbak ini adalah seorang pemula ya kalau tanya seperti itu gajinya tetap sama 550 dolar seperti itu gaji pokok belum termasuk uang libur seperti itu semoga saja mbaknya ini bisa memahami karena disini kebanyakan majikan itu berpikir dan mencari kalau misalkan mau mencari pembantu dari Indonesia itu majikan lebih memilih yang sudah berpengalaman karena apa kalau yang masih baru-baru kan harus ngajarin ya teman-teman harus ngajarin lagi tapi disini juga gak semua majikan itu memilih yang sudah berpengalaman ya tergantung mungkin karena majikan sibuk ya jadi gak ada waktu untuk ngajarin pembantunya jadi memilih untuk mencari pembantu yang sudah berpengalaman karena apa pembantu yang sudah berpengalaman itu kan sudah pasti ya bahasa sudah mengerti dan kita juga sudah mengerti Singapura itu seperti apa jadi kalau kita mau kemana-mana gak perlulah yang namanya majikan itu khawatir akan kita itu hilang atau kita itu kesasar dimana kan gak mungkin ya kita kan sudah lama di Singapura kayak gitu jadi misalkan nih seperti majikan saya yang saat ini ya teman-teman kemarin kan saya disuruh untuk ke bandara karena apa majikan sebenarnya sih pergi holiday ya seperti itu karena majikan lupa ya gak bawa tempat tidur jadi saya dibugingkan atau dipesankan teksi untuk pergi ke bandara nah setelah sampai di bandara saya itu langsung apa ya ngasih barang ataupun tempat tidur itu pada pada bos saya ya seperti itu setelah itu saya pulang saya itu pulang itu gak naik teksi teman-teman saya dari Canggih Singapura pulang ke rumah sini ya saya itu memilih untuk naik MRT nah itulah ya keuntungan dari seorang majikan mengambil pembantu yang sudah berpengalaman karena apa kita itu kalau sudah tahu mana-mana arah jadi kita gak bakalan kesasar gak bakalan hilang karena disini jujur banget yang teman-teman saya itu yang naik namanya naik teksi ataupun naik mobil itu pasti mabuk jadinya saya milih untuk naik MRT ataupun naik bis ya kayak gitu terus akhirnya majikan saya bilang gak apa-apa terserah kamu yang penting kamu sampai di rumah dengan selamat kayak gitu ya dan disini buat teman-teman semuanya misalkan nih kalian nanti ya saat-saat ini sudah proses masuk ke PT ya ataupun sedang menunggu di rumah kayak gitu ya jadi disini buat teman-teman semuanya ya teman-teman tercinta saya disini kalian kalau menurut saya jangan fokus pada gaji ya meskipun nanti gajinya gede ya misalkan nih gaji untuk pemula saat ini misalkan mbak terima gaji 680 dapat libur satu kali wah termasuk tinggi itu 680 sudah termasuk 7 juta lebih ya termasuk besar karena itu pemula loh ya kebanyakan disini rata-rata yang saya temui waktu liburan di Siti Plaza adalah 550 itu dengan liburan sebulan sekali sebulan dua kali kayak gitu ya dan ada juga yang 550 nggak ada libur ya kalau misalkan mbak mendapatkan 680 atau 650 itu juga termasuk sudah besar ya dan disini buat teman-teman semuanya kalian jangan terlalu fokus dengan gaji ya fokuslah kalian ya fokus minta sama Allah agar kalian itu mendapatkan majikan yang baik ya kalian itu mendapatkan pekerjaan yang ringan mendapatkan tempat yang nyaman mendapatkan majikan yang nggak pelit nggak rewel nggak banyak cincong nggak banyak komplain nggak banyak ini itu ini itu kadang kita kerja begini salah kerja begini salah kerja begitu salah kerja begitu salah kalian jangan terlalu fokus pada gaji oke saya disini ngomong apa adanya mbak saya nggak pernah yang namanya ngomong tak buat-buat buat apa nggak ada untungnya untuk saya saya disini benar-benar merasakan dan sudah melalui semuanya jadi disini saya bukannya nakut-nakutin mbak bukan ya nakut-nakutin teman-teman semuanya nggak justru saya disini ngasih arahan ngasih saran agar disini teman-teman semuanya itu nggak terlalu fokus pada gaji tapi fokuslah mintalah sama Allah ya agar dipertemukan dengan majikan yang baik karena kita kalau sudah masuk di rumah majikan teman-teman kita semuanya itu bakalan kita kerjakan sendiri ya nggak ada yang akan membantu kita bener yakin 100% kalau kita capek capek sendiri kalau disini kita kerja kerja sendiri kalau misalkan kita sakit ya sakit sendiri kita disini semuanya serba sendiri mandiri jauh dari keluarga jauh dari orang tua jauh dari siapapun teman-teman ya untuk itu buat teman-teman saya disini semuanya kalian jangan terlalu fokus pada gaji iya saya paham bahwasannya memang disini untuk semuanya kepengen gajinya itu besar ya tapi apakah dengan gaji yang besar kalian mampu menjalani pekerjaannya nanti ya misalkan nih ada nih teman-teman ek Singapura 11 tahun gajinya berapa 850 bangun pagi malam jam 3 baru tidur malam-malam ini jam 3 malam baru tidur lah mbak kerjanya ngapain aja katanya nih saya tanya sama ini si mbaknya langsung gosok baju ya Allah terus majikannya itu makannya itu sangatlah lambat tapi disini memang mbaknya itu bangun pagi itu sekitar pokoknya mulai kerja jam 9 tapi juga kalau menurut saya enggak wajar saya juga enggak mau kerja kok dibikin lelet maksudnya dibikin lelet kayak gitu dibikin slow kayak gitu enggak saya kalau bangun pagi enggak apa-apa yang penting bangun pagi istirahat awal dan alhamdulillah banget saya bersyukur ya saya mendapatkan dari majikan yang dua terakhir ini teman-teman ya saya ya alhamdulillah mendapatkan kamar pribadi sendiri mendapatkan toilet sendiri ya alhamdulillah bisa menjalankan ibadah sholat kayak gitu alhamdulillah banget saya juga ngomong sama majikan bahwasannya apa boleh kalau saya misalkan sholat ya boleh enggak apa-apa terserah kayak gitu oke terus pokoknya ya alhamdulillah banget saya bersyukur misalkan kalau soal gaji ya gajinya mbak AC sekarang berapa nah itu memang kalau dibandingkan dengan yang ada ya yang 8 tahun tuh gajinya lebih besar dari saya tapi saya dari sini dari situ ya saya bukannya ngiri enggak yang namanya rejeki udah ada yang ngatur yang namanya rejeki udah ada yang membagi ya jadi disini kita gak boleh iri belum tentu gaji yang besar kita bisa apa ya namanya menjalannya seperti itu teman-teman karena yang namanya kita kita ini bekerja dengan majikan itu porsi kita berbeda ya Allah sudah tahu lah pasti ya kita disini dikasih rejeki seperti ini memangnya mungkin ya dikasih gaji 700 atau 750 ya perbanyak bersyukur alhamdulillah semoga dengan kita bersyukur itu akan menjadi berkah barokah untuk kita dan untuk keluarga kita yang ada di Indonesia ya jangan sampai kita itu misalkan duh yang ini aku pemula tapi gajuku kok cuman 550 mbaknya juga pemula tapi gajinya 680 nah jangan sampai kalian punya rasa iri ya teman-teman hilangkan semua itu yang namanya rejeki disini udah ada yang ngatur misalkan kalian menerima gaji 680 tapi apakah kalian itu sanggup mengerjakan pekerjaannya mbaknya belum tentu pekerjaan kita dengan pekerjaan mbaknya itu sama belum tentu yang terpenting untuk teman-teman semuanya yang ingin kerja ke Singapura yang pertama siapkan mental kalian kalau kalian benar-benar siap mental kalian bakalan bisa bertahan lama di Singapura tapi kalau kalian gak kuat mental yang ada nanti kalian bakalan mental seperti itu saya gak nakut-nakutin mbak saya disini ngomong sesuai dengan fakta 100% fakta gak ada yang saya buat-buat disini saya itu benar-benar sharing yang real jadi buat teman-teman semuanya misalkan wah enak banget kerja di Singapura bisa seneng-seneng bisa dapat liburan di City Plaza melihat mbaknya pada main TikTok pada jugetan itu yang sudah lama di Singapura tapi yang masih baru-baru semuanya masih butuh proses butuh adaptasi butuh perjuangan seperti halnya saya sendiri mbak dulu perjuangan saya seperti apa pahitnya seperti apa tiap hari saya itu nangis terus mbak nangis terus saya itu sampai ngomong sama ibu bu pokoknya saya mau pulang saya udah gak betah gak kerasan kepengen pulang aja lah masa kerja begini salah kerja begitu salah selalu salah terus terus ibu saya bilang begini teman-teman dok saya yang sabar yang sabar yang sabar namanya ikut orang dimanapun gak ada enaknya seperti itu sabar dok sampai ibu saya bilang seperti itu teman-teman tapi alhamdulillah ya akhirnya saya bisa melalui semuanya bisa melewati semuanya teman-teman dan akhirnya sampai saat ini ya jadi disini buat teman-teman semuanya kalau tanya sama saya sebenarnya mbak AC kok bisa betah banget lama di Singapura tuh kasih tipnya dong mbak berbagi tip biar saya juga bisa betah seperti mbak AC cuma satu tipnya sabar ya kalau kalian sabar kalau kalian benar-benar orangnya ya saya paham teman-teman misalkan nih ya buat memula ya masih baru pertama kali datang ke Singapura ya terus misalkan datang di rumah majikan ya bikin kerja kayak gitu misalkan ah kamu salah bikin ini salah kena omelan ya misalkan kata-kata majikan ini sangat legi di hati ya memang sakit teman-teman itu saya pernah dan saya sudah melalui semuanya memang enggak mudah teman-teman orang sabar itu enggak mudah tapi ingatlah ya bahwa sabar itu kita itu kalau sabar insyaallah kita akan menuai hasilnya ya kita akan bisa benar-benar menuai hasil ataupun bisa menikmati hasil dari kesabaran itu tapi kalau kalian misalnya enggak sabaran ataupun gampang putus asa ceklekan hati kayak gitu wah enggak maulah ngapain di Singapura kayak gini ternyata majikannya sampai kalian bilang ngomong yang enggak jelas sampai misuh-misuh mengeluarkan kata-kata jorok itu kan ada yang seperti itu ya karena apa disini teman-teman banyak sekali ya mbak-mbak TKW itu yang mungkin mendapatkan majikan yang rewel yang suka komplain pokoknya hah macam-macam lah teman-teman ya pokoknya sabarin aja disabarin aja ya pokoknya berdoa aja berbanyak berdoa mintalah sama Allah semoga kita semua ini bisa melewati bahwa itu semuanya akan berlalu teman-teman yakin ya yakinlah dengan omongan saya mbak memang mbak itu enak banget mudah banget tinggal ngomong seperti itu sabar-sabar tapi bagaimana menjalannya saya ini sudah melewatinya mbak ya saya kalau enggak melewatinya saya enggak akan bisa ngomong seperti ini saya itu dalam waktu ngikut majikan yang pertama ya satu tahun sampai dua tahun itu masih sering nangis teman-teman ya masih sering nangis saya masih kena komplain lah kena marah lah kena omelan lah begini salah lah begitu salah lah ya Allah sampai saya itu ngomong sama ibu bu saya mau pulang bu nangis terus nangis telepon sama nangis ibu saya mau pulang eh nduk sabar nduk sabar kayak gitu ibu saya selalu ngomong sabar nduk sabar akhirnya Alhamdulillah sampai saat ini teman-teman saya itu ya memang sampai saat ini meskipun kadang saya itu masih meskipun saya di Singapura ini sudah lama teman-teman kadang kan saya juga lupa yang namanya kita kan pikirannya bukan hanya satu ya teman-teman disini pikiran kita tuh banyak loh kita enggak hanya mikirin kerja aja kita mikirin keluarga juga mikirin anak apalagi kan saya sudah punya anak pasti pikiran saya enggak hanya fokus pada pekerjaan saja terus kadang kan saya juga lupa kadang terus majikan sewot kayak gitu terus aduh ya Allah sakit banget hati ini nangis ya Allah nangis teman-teman nangis sampai sekarang sebenarnya saya itu orangnya cengeng banget gampang nangis saya itu orangnya cengeng banget tapi ya Alhamdulillah masih bisa bertahan karena apa teman-teman ya saya berpikir kembali bahwasannya kita kalau sudah pulang ke Indonesia dan enggak balik lagi kerja ke luar negeri apalagi saat ini kan susah banget tuh prosesnya jadi disini saya tuh mikir yuta unggah no yuta dukno yuta unggah no tak dukno ya saya itu berpikir ya Allah kalau saya pulang ke Indonesia saya itu mau kerja apa kayak gitu ya bukannya saya ini enggak bersyukur atau bukannya saya itu merasa kurang terus bukan teman-teman karena kebutuhan saya itu loh teman-teman kebutuhan itu loh kebutuhan bukannya saya merasa enggak cukup enggak cukup enggak cukup enggak tapi karena saya berpikir ya daripada di Indonesia ya seperti itulah saya kan dulu juga pernah hidup susah loh teman-teman ya tapi kalau kalau semenjak ya Alhamdulillah banget ya semenjak saya jadi TKW ini ya Alhamdulillah bisa seperti teman-teman yang lainnya enggak ketinggalan lah ya maksudnya seperti itu dan saya disini apa yang bisa membuat saya kok bisa bertahan sampai saat ini karena apa teman-teman karena saya itu kepingin lah ya supaya agar anak saya ini enggak ketinggalan sama teman-temannya seperti itu loh jadi saya itu rela banget berpisah dengan keluarga kecil saya ya dan untuk itu buat teman-teman semuanya pokoknya tetap semangat ya kalian harus ingat dengan pesan-pesan saya dan bahwasannya kerja ke luar negeri ini enggak mudah semuanya butuh proses butuh perjuangan ya apalagi yang masih pemula butuh adaptasi dengan keluarga majikan oke so disini tentang teman-teman yang ada di Siti Plaza yang sudah dapat liburan yang pada enjoy relax itu hanyalah liburan semata ya teman-teman itu hanya membuang rasa capek stres saat kita berada di rumah majikan oke dan disini saya punya kata-kata yang bisa memotivasi buat teman-teman semuanya story hura-hura hanyalah formalitas selebihnya tetap kerja montang-manting tanpa batas ingat ada keluarga yang harus bahagia dan ada anak kecil yang akan berkata wanita cantik mandiri dan pekerja keras itu adalah mamaku oke pokoknya tetap semangat buat teman-teman semuanya dan semoga saja sharing dari saya ini bisa bermanfaat disini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya semoga diberikan kemudahan kelancaran dalam mencari rezeki di negeri orang semoga dipertemukan dengan majikan yang baik bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun dan bisa pulang ke Indonesia dengan membawa kesuksesan oke teman-teman dan saya akhiri sampai disini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye Bye.